Apa kalian punya ayam seperti ini? Mari kita bahas pengobatannya di video kali ini Tonton terus videonya sampai habis Jadi ini adalah penyakit CRD Biasa kita sebut dengan chronic respiratory disease Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri mycoplasma galisepticum Ciri-ciri penyakit ini yaitu kebengkakan pada muka Ada lendir pada hidung, batuk Dan juga terdengar suara seperti ngorok pada saat ayam bernafas Jadi untuk pengobatannya disini kita menyuntikkan vetoksi LA Dengan dosis 0,5 mili untuk 1 ekor ayam Vetoksi ini sudah lama sekali kita gunakan Karena memang sangat ampuh untuk mengobati penyakit bakteri pernafasan Kalau kalian punya ayam dengan ciri-ciri seperti ini Mukanya sudah bengkak Jangan panik karena setelah menyuntikkan vetoksi LA itu Akan sembuh 3 hari sampai 6 hari Jadi pagi tadi kita coba cek kondisi ayam Keling-keling kandang Dan kita temukan ada 2 ekor ayam Yang mukanya agak bengkak Ini yang pertama sudah bengkak sebelah Jadi kita akan coba menyuntikkan vetoksi LA Jadi dosis vetoksi LA itu 0,25 mili per kilogram berat badan Karena ayam ini beratnya sudah up sampai 2 kilo Jadi kita suntikkan 0,5 mili Kita suntik dada Jadi penyuntikan pertama Setelah penyuntikan pertama ini Kita tunggu dulu sampai 3 hari Nah setelah 3 hari Kalau mukanya sudah tidak bengkak Kita stop untuk pemberian vetoksinya Namun jika masih ada bengkak sedikit Kita masih suntik lagi dengan dosis yang sama Kita tunggu sampai 6 hari Setelah 6 hari Itu sudah dipastikan Tidak ada bengkak lagi Tidak ada lendir lagi Dan ayam sudah sembuh Penularan CRD bisa terjadi Melalui 2 cara Yaitu vertikal dan horizontal Kalau vertikal itu Induk bisa menularkan penyakit melalui telur Kemudian secara horizontal itu Bisa menularkan melalui kontak langsung Antara ayam sakit ke ayam sehat Dan kontak tidak langsung itu Seperti penularan melalui tempat pakan Tempat minum Dan kontak langsung di penjaga kandang Untuk pencegahan penyakit CRD Kita bisa lakukan dengan melakukan sanitasi pada kandang ayam Kemudian menjaga kebersihan petugas kandang kita Kemudian juga kita bisa memberikan vaksinasi di umur tertentu sebelum dia terkena penyakit ini Namun jika ayam kita sudah terlanjur terinfeksi penyakit CRD ini Kita bisa melakukan isolasi dulu Agar penularannya bisa kita redang Agar tidak mendular ke ayam-ayam kita yang lain Oke teman-teman youtube Mungkin cukup sekian di video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan share Dan juga bantu kami untuk subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton